Yo guys, Raghadget bersama Rahkrisna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop gaming dan editing 10-11 jutaan terbaik yang bisa kamu beli di awal tahun 2024. Sip, kemarin kita udah sempet bahas ya laptop spesifik di harga 10 juta, ada yang spesifik Core iFab terbaik. Sekarang kita kembali ke ranah laptop gaming dan editing. Kali ini kita akan membawa range harga 10-11 jutaan. Jadi buat kamu yang punya budget di harga segini, silahkan simak untuk nentuin laptop terbaik. Oke, kita langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop gaming dan editing 10-11 jutaan yang pertama adalah Lenovo LOQ15IRH8. Kita mulai rekomendasi kali ini dengan laptop yang paling recommended di antara kelimanya. Ada dua alasan ya, satu karena grafisnya paling kenceng, dua karena coolingnya yang paling bagus. Lenovo LOQ ini hadir dengan grafis RTX 3050, tapi VRAMnya beda nih, karena udah 6GB GDDR6 yang artinya lebih bagus dibanding RTX 35 biasa dengan VRAM 4GB. Selain itu, spek mendukungnya juga nggak kalah asik. Intel Core iFab 12450H, RAM 8GB DDR5 5200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi terbaik di harga 11 jutaan untuk bermain game kekinian. Game AAA seperti Assassin's Creed Mirage, Far Cry 6, atau Cyberpunk udah lancar di laptop ini. Bisa mentok rata kanan nggak bang? Well, ada sih game yang bisa mentok di rata kanan, tapi dengan catatan, kamu wajib upgrade RAM-nya menjadi minimal 16GB dual channel. Aspek lain dari Lenovo LOQ juga nggak kalah menarik. Mulai dari layar 15,6 inch IPS Full HD, 63% sRGB, dengan refresh rate 144Hz-nya, desain yang elegan dan minimalis, sampai baterai 60Wh, yang bisa bertahan di 3 jam pemakaian. Well, soal baterai, ya standar laptop gaming ya, begitu juga dengan bobotnya. Standar di 2,44kg dengan tebal 2,52cm. Tapi, urusan port udah lengkap pake banget. Laptop gaming 10-11 jutaan terbaik awal 2024 selanjutnya adalah MSI Bravo 15 B7ED. Ini udah kesekian kalinya, Rah Gadget merekomendasikan laptop ini. Alasannya simpel, karena memang ini merupakan laptop yang bisa ngasih spek yang sangat worth it untuk kelas harga 10 jutaan lebih dikit. AMD Ryzen 5 7535HS, RAM 16GB DDR5, 4800MHz, SSD 512GB M.2 NVMe, dan grafis Radeon RX 6550M, 4GB G DDR6. Sekedar info ya, RX 6550M ini memiliki performa yang lebih kenceng dibanding RTX 2050, namun sedikit di bawah RTX 3050. Jadi ya, bisa dibilang untuk kelas 10 jutaan, si RX ini udah tergolong kencang. Dikombinasikan dengan spek yang disebut tadi, MSI Bravo jadi bisa mainin game-game AAA kekinian. Mulai dari Red Dead Redemption 2, Call of Duty Modern Warfare 3, sampai GTA 6 kalau udah rilis. Hmm, game terakhir sih terbakar ya. Ntar plot twist-nya, GTA 5, minimum requirement-nya RTX 4070. Selain jeroan, MSI Bravo 15B7ED juga hadir dengan layar spek gaming. 15,6 inch IPS Full HD, 63% SHGB, dengan 144Hz refresh rate. Alhasil, main game di layarnya akan terasa lebih smooth, terkhusus untuk game kompetitif seperti Valorant. Kalau mau mabar di cafe favorit, laptop ini juga udah oke berkat desain elegan ala laptop gaming MSI. Bobatnya sih masih tergolong gaming aja ya, di 2,25 kg, dengan tebal 2,49 cm. Baterai juga standar, ya di 5, 3,5 Wh, yang bisa bertahan di 3 jam pemakaian. Untuk port-nya udah lengkap dan update. Laptop gaming 10-11 jutaan terbaik yang ketiga adalah Acer Nitro 5 ANV15. Masih di harga 10 jutaan, kita punya laptop gaming dan editing yang recommended. Dan kali ini datang dari kubu hijau dan biru, alias Intel dan Nvidia. Menariknya, laptop ini udah membawa CPU terbaru, yakni Intel Core i5-13420H. Jarang-jarang loh, laptop gaming di harga 10 jutaan udah membawa CPU gaming Intel Gen 13. Ditambah lagi, spek lainnya juga menarik. SSD 512GB M.2 NVMe, RAM 8GB DDR5 5200MHz, dan grafis Nvidia GeForce RTX 2050 4GB GDDR6. Dengan kombinasi spek seperti ini, kita udah bisa mainin game-game jaman now. Seperti Battlefield V, Hogwarts Legacy, ataupun game seperti Cyberpunk 2077. Apa 3077? Oh iya, spek-spek gaming gini juga menarik buat dipake editing ya. Jadi boleh tuh, nyambi-nyambi belajar ngedit. Ya, minimal bisa jedak-jeduk sih. Tapi kan kalo jedak-jeduk, ini ngelot cap card aja ga sih? Acer Nitro 5 membawa layar 15,6 inch IPS Full HD, 63% sRGB, dengan refresh rate di 144Hz. Spek yang udah oke banget buat bermain game. Terus, baterai laptop ini di 57,5Wh, yang bisa bertahan hingga 4 jam pemakaian. Standar laptop gaming lah ya. Bobotnya juga gaming banget, alias berat. Di 2,2kg, dengan tebal 2,69cm. Nah, kalo urusan port ini yang ga standar. Karena udah lengkap, bahkan mendukung Thunderbolt 4. Laptop gaming dan editing 10-11 jutaan terbaik selanjutnya adalah Asus TUF F15 FX506HF. Oke, kita punya laptop gaming recommended dari kubu Asus. Dan aku bisa bilang, Asus TUF ini merupakan laptop yang paling ganteng dengan desain terkece pada list kali ini. Terlihat berkelas dan autentik. Gak cuma luarnya, bagian dalam laptopnya juga cukup asik. Intel Core i7-11800H, RAM 8GB DDR4, 3200MHz, SSD 512GB M.2 NVMe, dan grafis Nvidia GeForce RTX 2050, 4GB KDDR6. Bang, Intel Core i7 Gen 11 emang masih worth it? Well, jawabannya iya. Kalo kita bandingkan dengan i5-12450H yang ada di laptop-laptop sebelumnya, i7-11800H masih lebih kencang di bagian performa multi-core, yang memang kepake banget buat bermain game. Alhasil, TUF F15 jadi makin kencang buat bermain game AAA. Ya, meskipun ga kencang-kencang banget ya, RTX 2050, cuman untuk kelas 11 jutaan udah oke punya. Nah, buat kamu yang lebih suka main game kompetitif, ASUS TUF F15 hadir dengan layar yang mendukung. 15,6 inch IPS Full HD dengan 62% sRGB plus refresh rate di 144Hz. Bikin game kompetitif kayak Valorant jadi lebih mulus. Kalo mau nongkrong, laptop ini ya lumayan berat ya, di 2,3kg dengan tebal 2,49cm. Jadi, ya, siapkan bundakmu aja. Baterainya di 48Wh bisa bertahan hingga 3 jam. Jadi, kalo mau keluar ya wajib bawa bertapo. Ya, bawa charger juga ya. Portnya sendiri udah lengkap dan kekinian. Laptop gaming 10-11 jutaan terbaik yang terakhir adalah HP Victus 15 FB0009AX. Kalo kamu adalah orang yang gak suka memihak kubu merah ataupun kubu hijau. By the way, ini CPU ya, bukan yang lain. Laptop ini wajib kamu lirik. Soalnya, si Victus ini bisa menggambungkan 2 kubu tersebut. CPU-nya AMD Ryzen 5 5600H. Grafisnya Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6. Kombinasi yang unik. Ditambah lagi RAM-nya udah 16GB DDR4 3200MHz dan juga SSD 512GB M.2 NVMe. Bikin Victus 15 jadi asik buat main game AAA. Oh ya, Ryzen 5 5600H ini bisa dibilang cukup setara ya dengan i5-12450H. Ya, sekedar info. Dengan kata lain, speknya ini tetap kencang meski pake Ryzen Gen 5. Game seperti Far Cry 6, Cyberpunk, atau Hogwarts Legacy bakal bisa dimainkan dengan lancar. Terus, kalo mau main game kompetitif seperti CSGO atau Valorant, Victus 15 juga hadir dengan layar yang mendukung. 15,6 inch IPS Full HD, 63% sRGB, dengan refresh rate 144Hz. Aspek lain dari laptop ini juga gak kalah menarik. Battery jumbo 70Wh yang bisa bertahan hingga 7 jam pemakaian non-gaming. Desain gaming dengan bobot 2,21kg dan tebal 2,1cm. Serta port-nya yang juga udah lengkap. Bahkan sudah ada SD card readernya. Yo guys, itu dia 5 laptop 10-11 jutaan yang oke untuk bermain game dan juga editing. Dan laptop ini recommended di awal tahun 2024. List lengkap dari laptop tadi bisa kamu cek aja di deskripsi ya. Di sana juga udah ada link pembelian, official store dengan harga termurah. Btw, gak semuanya official store ya, ntar ada yang protes. Ya intinya silahkan cek aja ya, di sana ada best deal. Buat yang ada rekomendasi atau saran atau kritik, silahkan komen juga. Yang suka silahkan like, yang gak suka dislike gak apa-apa. Dan kita akan ketemu di konten selanjutnya. Kita akan ngebahas laptop. Mungkin kubu merah ya. Pandengin aja. Sampai jumpa. Selamat menikmati.